Halo guys, Altar Chelsea lagi jalan-jalan sore nih ke salah satu playground baru di Medan Johor DJ City, tepatnya di depan Cafe Kudeta Namanya Billy Lily, harga masuknya lumayan cukup murah Per hour itu sekitaran, kalau weekdays 20-an, tapi kalau weekend 25, kalau gak salah ya Kalau full timenya itu sekitaran 50-an gitu deh Nah ini aku mulai filmingnya dari lantai 3 Di lantai 3 itu dia kayak pretend to be gitu Jadi ada di sini tempat gardener gitu Nanti ada juga dia tempat kayak firefighter, ada police departmentnya Ada juga to be doctor, jadi ini dia nih yang tempat gardennya Di sini Chelsea tuh, di bawahnya bisa dimainin gitu Jadi wortelnya bisa dicabut, yang lettucenya juga bisa Cuman Chelsea lagi kayak bingung ini apa gitu Jadi dia gak tau mau mainin Dan sedikit batuk, masih batuk waktu kemarin kesini Nah ini dia tempatnya Katanya sih airnya bisa hidup, tapi waktu pas kami kesini Airnya kayaknya dimatiin atau gimana, gak tau Jadi gak ada airnya Nah itu dia fire stationnya dan sebelahnya police departmentnya Bisa pakai baju juga, ada yang untuk anak-anak Dan ada yang untuk dewasanya Beberapa staff untuk jadi firefighternya juga Nah di sini tuh semacam jadi Mbak-mbak, apa sih namanya itu, ngisi bensin ya Jadi bisa kita sambil jalan-jalan terus ngisi bensin sendiri gitu Itu dia Nah di sini tuh tempat kayak studio Jadi kita bisa minjem baju, nyewa baju untuk difoto Aku gak tau kalau fotonya tuh berbayar apa enggak Karena anak-anak enggak, enggak kesitu Nah ini Billy Lily Hospitalnya Jadi di dalamnya bener-bener kayak satu rawat inap gitu Satu ruangan rawat inap Bisa pinjem baju juga Dan bisa pretend to be doctor gitu Ada bayinya dua biji Dua orang disitu Nah ini Chelsea lagi dipakain baju Baju pinjem dokternya itu sama mbak-mbaknya Tapi dia gak mau Jadi dia gak usah jadi dokter jaga aja Dia jadi dokter visit aja Dokter visit buat adik bayinya Karena Chelsea udah suntuk di atas Bosan jadi kita ke bawah ke lantai dua Aku agak kurang suka sama tangganya sih Karena tangganya agak kecil-kecil Tapi mungkin untuk anak-anak jadi cocok lah ya Dia pas kita turun ke lantai dua itu Kita bisa turun lewat tangga busa yang coklat itu Atau bisa pakai lewat sebelahnya itu Yang perosotan biru putih itu Dan Mami Chelsea memutuskan Mami dan Chelsea turun lewat tangga biru putih aja Dan Nah di lantai dua ini dia lebih ke main mandibola Ada perosotannya Ada tangga yang empuk ini Dan ada kayak alang rintangnya gitu Untuk kira-kira setinggi aldar lah ya Satu meteran Nah itu dia Jadi full mandibola Lebar juga lumayan lah Di ujung itu ada tayunan gitu Nah ini dia Dindingnya ngarak langsung ke JCT Nah ini kita siap-siap mau turun Perosotan dan aldar selalu gitu Turun duluan Mengisahkan Mami, Daddy dan adiknya Buat turun bareng-bareng Yang mana emaknya marok banget ya Kayak gak pernah naik perosotan Nah disini dia kayak Ada science-science gitu ya Ada Tentang air Jadi Balungnya dimasukin Terus masuk ke dalam Pipanya gitu Aldar suka banget mainnya begituan Makanya dia lebih lama disitu Dan jarang di videoin di Di video kali ini Itu di ayunannya Dan di sudut sana tuh Kayaknya ada Kantin gitu Kalau gak salah Ada kayak Jualan makanan Nah itu dia ada Barat atau apa gitu Dan sebelahnya ada toiletnya Jadi dia setiap lantai Selalu ada toiletnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kita mau ke kantin yang aku bilang tadi Nah dijual cemilan-cemilan Minuman-minuman dingin Manis gitu Sama kayaknya ada beberapa gorengan Apa sosis Sampai gimana Kurang ngerti juga sih Nah itu toiletnya Karena anak-anak masih Sama bapaknya Dan masih lagi marok main yang Balon-balon tadi itu Bola-bola tadi Kita ke lantai satu Ke lantai dasarnya Tangganya lumayan kecil sih Untuk orang dewasa Aku agak Takut Tapi untuk ukuran kaki anak-anak Kayaknya cocok deh Nah itu dia Disitu masuknya Dan Tangganya banyak banget Disini kayak tempat Bermain gitu aja sih Kayak edukasi-edukasi Karena sebenarnya Bili-lili ini Juga termasuk Kayak playground Kayak sekolah gitu juga Jadi Paginya kayaknya Dipakai untuk sekolah Terus Siangnya baru disewakan Untuk Tepat bermain anak-anak gitu Mau dia per jam Atau per Full day Disitu aku kira pasir Tapi ternyata tidak pasir Dia Kayak kerikil-kerikil Kecil gitu sih Untuk main-main juga Nah disitu tempat Mereka belajarnya Disitu tempat titip Sepatu-sepatunya Nah Itu dia Bili-lili Adik sama abang Akhirnya kebawah juga Dan mereka mainin Yang mainan Edu toy Ini Edukasi toy ini Dia ada Balok-balok Ada puzzle-puzzle Aldo doyon banget Main-main begini Entah apa yang didinya lakukan Oh nemenin anaknya Nah ini dia Ini dia mainnya Akhirnya yang gue bilang tadi Bukan pasir Dia kayak kerikil gitu Dan jelas si Alden Dapat kawan main Tualik Bersama Ya Dapat kawan main M Kenya rophe You W ikutan di videoin juga iseng-iseng mau ikutan juga emaknya marok banget seru abisnya balok-balok gini kan jadi buat benteng gitu Alhamdulillahnya pas kesini itu sepi jadi kayak mungkin karena baru apa gimana jadi memang isinya sepi sih nah ini beberapa fotonya foto anak-anak lagi main itu si adik lagi pegang boneka lagi megang bayinya dan aldar jadi firefighternya kalau ini emaknya nih yang pingin cakep abisnya untuk fotokannya dan juga di satu lagi nih yang milong party juga nah last but not least setelah selesai main pokoknya jangan lupa cuci tangan pakai sabun jadi ini anak-anak lagi cuci tangan sebelum pada pulang dan segitu dulu jalan-jalan bareng aldar Chelsea plus review singkatnya semoga menjadi tambahan info dan thank you for watching selamat menikmati